Oke guys kembali lagi di channel JTC Official disini saya akan membahas bagaimana cara mengaktifkan notifikasi sosial media baik WhatsApp maupun Instagram ya karena masih ada banyak pertanyaan di video sebelumnya saya sudah membuat ya bagaimana cara setting T800 dan T900 ya nah jadi yang atas ini dia T900 jadi untuk fitur dan kegunaannya sama aja ya jadi buat kalian yang mau tahu bagaimana caranya biar notif WhatsAppnya langsung masuk ya disini karena banyak banget yang sudah disetting sudah diaktifkan tapi nggak nyala ya fiturnya jadi permasalahannya dimana disini akan saya bahas ya ini kita bakalan pakai yang T800 ya karena fiturnya sama dengan yang T900 ya jadi misalkan kalian sudah setting ya di video sebelumnya pastikan kalian sudah connect terus sudah setting sudah mengaktifkan juga aplikasi apa aja yang mau dikoneksiin ya jadi misalkan ada notif WhatsApp dia bakalan langsung masuk ya nah permasalahannya saat kalian mendapatkan WhatsApp itu nggak langsung dapat langsung dari notifnya ya misalkan ada WhatsApp masuk dia nggak langsung menampilkan WhatsAppnya jadi harus Scroll dari atas ke bawah ya seperti ini misalkan ada pesan masuk nah itu ada fitur yang mungkin kalian belum tahu ya ada fitur yang mungkin belum tahu yang menyebabkan WhatsAppnya nggak langsung masuk itu ada dimana kita bakalan bahas di video ini ya pastikan kalian harus nonton sampai habis nah jadi oke menunya itu ada di bagian bawah ya dari wallpaper kalian swipe ke atas di sini ada gambar bulan ya nah ini bisa diaktifkan bisa di non aktifkan nah jadi misalkan kalian dapat WA nggak langsung masuk itu tandanya ininya aktif ya mode senyapnya nih jadi misalkan kalian beli baru ya dia biasanya ininya aktif nih ini namanya mode jangan ganggu ya atau mode senyap kalau di handphone kalian seperti itu nah kalau ininya aktif dia nggak bakalan langsung masuk notif ya nggak bakalan langsung masuk notif ini kita bakalan contohin menggunakan WhatsApp langsung ya ini misalkan kita nyalain ya seperti settingan awal nah oke di sini jadi saya akan ngetes ya ini fitur mode senyapnya aktif ya kalau aktif dia ada warna birunya seperti ini ya ini kita bakalan tes ya apakah dia masuk langsung atau tidak ya ini kita coba tes ya nah ini nggak masuk ya nggak masuk ke ke smartwatchnya biasanya kalau dia mati mode senyapnya dia langsung masuk ya ini masuknya cuma di kalau kita swipe dari atas ke bawah seperti ini dia baru masuk ya nah ini baru bisa kita buka WhatsAppnya nah cuma kalau buat langsung ya buat langsung dapat WhatsAppnya nggak usah swipe up kita harus mematikan mode senyapnya ini harus dimatikan ya yang gambar bulannya nah ini mode jangan ganggu ya atau mode senyapnya sudah mati ya ini bakalan kita tes ya ini kita tes lagi apakah dia ini posisi mati misalkan ya langsung masuk WhatsApp atau tidak nah jadi seperti ini ya jadi fitur mode senyap yang kalian aktifkan ya dari pabrikan biasanya dia nyala cuman kalau misalkan sudah mati nggak usah dirubah lagi jadi permasalahannya jika kalian nggak langsung dapat WhatsApp seperti tadi ya secara langsung kalian bisa cek di mode senyapnya apakah dia mati atau tidak ya jadi fungsi ini yang bikin WhatsApp kalian nggak langsung masuk ya ini bisa diterapkan di T800 T900 Z66 pokoknya yang Ultra yang pakai aplikasi Hiwatch Pro itu kurang lebih sama ya caranya kalian harus cek dulu nih mode senyapnya nih gara-gara ini jadi WhatsAppnya nggak langsung masuk nih banyak banget soalnya yang sudah ada di kolom komentar sudah di setting sudah ngikutin video tapi kok nggak masuk ya jadi di video ini saya bahas permasalahannya oke jadi begitu aja ya tipsnya jadi buat kalian yang masih belum bisa masuk langsung notifikasinya bisa langsung di cek mode senyapnya ya apakah nyala atau mati ya kalau nyala jadi kalian harus swipe dulu ya seperti ini cuman kalau mode senyapnya mati dia langsung masuk ya misalkan ada WhatsApp seperti tadi ya tanpa harus dipencet dulu jadi permasalahannya di situ ya oke terima kasih buat yang sudah nonton kalau kalian suka bisa like, share dan jangan lupa subscribe ya biar nggak ketinggalan tips-tips terbaru dari jam tangan Cikarang official ya terima kasih buat yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya see you next time, bye bye bye